Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya, Kak Desi Oke, di video kali ini, Kak Desi mau membuat rujak ya So, buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya Sebelum kita lanjut, kita simak dulu yang satu ini ya Oke, jadi ini kita pakai satu buah pepaya yang masih mengkal Empat buah mangga indramayu Tiga buah bengkoang Ini sudah saya kupas semua kulitnya dan siap dipotong Nah, untuk bumbu rujaknya, saya pakai satu bungkus gula kelapa Ini kita beli di Giant Setengah kilo kacang tanah Sekarang kita sangrai kacang tanah terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekarang kacangnya sudah garing Langsung kita angkat dan kita tunggu sampai dingin Kita bersihkan kulit arinya Selagi menonton! Selagi menunggu kacangnya dingin, kita potong buah-buahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Ia gak pernah jalan Gula ini lumayan keras ya Jadi kita butuh tenaga untuk menghaluskannya Semangat Dan akhirnya bumbunya sudah halus ya guys Sekarang kita masukin Kacang yang sudah kita Haruskan tadi Kita campur ya Oke jadi bumbunya sudah Tercampur rata Dan sekarang kita mencobain ya Dan rasanya sudah pas Kita angkat Bumbu rujaknya mantep banget nih guys Pedas mantep Nah jadi ini bumbu rujak Yang kita buat sendiri ya Lebih enak Dan sesuai selera banget Ini dia rujak yang kita tunggu-tunggu Dan ini buahnya Sekarang kita mau makan rujak dulu ya Selamat menikmati Terima kasih Sudah mengikuti Tika Desi Membuat rujak sampai selesai Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya Bye bye Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya